Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Prabowo Subianto mendukung sepenuhnya wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang berencana maju dalam pemilihan gubernur Pilkub 2024 mendatang. Bagi Gibran, diskusi dalam jamuan makan malam di Lodjigandrung pada selasa malam adalah bagian dari pembelajaran di bidang pemerintahan dan kancah politik tanah air. Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut Gibran Raka Buming dan keluarga di rumah dinas Lodjigandrung. Mereka langsung menuju ke dalam ruangan jamuan makan dan melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih satu setengah jam. Tak hanya menikmati sajian yang dihidangkan, mantan dan jen kompasus itu juga berkesempatan melihat suasana ruangan dalam Lodjigandrung termasuk kamar yang pernah disinggahi Bung Karno. Prabowo antusias mengunjungi Lodjigandrung yang memiliki nilai sejarah. Ketua Umum Partai Gerinda ini pun memuji Kiprah Gibran Raka Buming di kancah perpolitikan nasional. Prabowo mendukung jika putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan bertarung di pemilihan gubernur di Pilkada 2024 mendatang. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Dan ya kami cocok sama Mas Gibran. Kalau saya tidak lihat usia ya, yang penting pengabdiannya itu kalau saya. Sementara Gibran Raka Buming mengatakan pertemuan di jaman makan malam menjadi ajang pembelajaran baginya di bidang pemerintahan dan politik. Jaman makan malam bersama Wali Kota Solo menjadi agenda terakhir rangkaian kunjungan Prabowo Subianto. selama berkunjung di Kota Solo. Selain membagikan sepeda motor dan alat komunikasi di Koramil Serengan, Solo, mantan Pangkosrat itu juga mengunjungi Pura Mangku Negaran, Museum Batik Daner Hadi, dan Solo Safari. Harry Prasdho melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.